Jadi, kalau bicara soal isu, security, kita biasanya mengingatnya dengan kata CIA+. Yang pertama, di masalah CIA ini adalah masalah I, masalah integrity. Lalu, yang kedua, masalah confidentiality. Wari yang ketiga, masalah access. Wari yang keempat, ada banyak ya, tapi biasanya kalau saya masalah compliance. Masalah integrity, apa yang dimaksudkan masalah integrity? Bahwa kalau kita akan mengakses sesuatu, kita harus mengakses dan mendapatkan data lengkap. Misalnya, begitu Anda menulis username dan password di portal Anda, yang muncul itu adalah data-data Anda. Nama Anda, name Anda, KHS Anda, rapor Anda. Dan itu tidak bisa diakses, misalnya yang muncul hanya rapor semester ini. Tidak bisa, kalau Anda sudah 7 semester, akhirnya Anda bisa mengakses 7 semester. Jangan, Anda masukkan username dan password Anda, yang muncul nama orang lain. Itu pelanggaran integrity. Pelanggaran integrity. Jangan, menurut data yang dia masukkan harus, jika dia mendapatkan upatnya tipe 3, tiba-tiba dia, tiba-tiba dia mendapatkan upatnya tipe 5. Itu masalah integrity. Harusnya dia non-UKT, karena dapat milik musik, tiba-tiba dia mendapatkan UKT, itu masalah integrity. Ini sering terjadi loh, di UKT, kemarin itu sering terjadi. Badan kedua, masalah confidential, masalah kerasiaan. Yang bisa mengakses akun portal Anda adalah hanya sendiri. Tidak boleh ada orang lain. Contoh, misalnya, dosen pemimpin hanya bisa melihat mata kuliah Anda bisa kontra. Contoh, dia bisa menampah mata kuliah Anda bisa kontra. Tapi dia tidak bisa membatalkan mata kuliah Anda sudah ada kontra. Itu masalah confidential. Masalah kerasiaan. Kemudian yang ketiga, masalah akses reality. Maksudnya, sistem informasi itu harus bisa diakses 24 uj. Ini di Indonesia jadi masalah ini. Karena di sini sering mati lampu. Mati lampu membuat kita tidak bisa mengakses. Ini tidak boleh terjadi dalam keamanan sistem informasi. Masalah serius kalau web tidak bisa diakses. Atau misalnya web muncul peringatan error. Seperti yang sering terjadi di sini adalah error 500. Atau error 404. Itu tidak bisa, itu harus diatasi. Pengalaman kami ya, kalau memposting pengumuman lulus SMPTN dan SMPTN, itu hanya perlu sekitar 5 menit setelah posting. Itu biasanya di pengumuman muncul itu akan langsung terancurkan error 500. Nah, jadi biasanya kalau itu diumumkan jam 12.30 malam, BIPC PURIT itu tidak akan tidur. Karena kita harus mencari solusi bagaimana supaya pengumuman yang lulus SMPTN, SMPTN, T2 itu tetap bisa dibaca orang. Banyak teknik nantinya yang saya bisa terkenalkan. Selama saya mengendal serkosor berbiasa. Tapi yang sering muncul, error 500, error 404, itu beda penanganannya dan beda solusinya. Dan harus dilakukan saat itu juga, tidak peduli kalau ada di mana. Lagi berperlukan sama istri, sama pacar, namanya kejadian harus mengendal. Karena itu adalah insiden. Tidak boleh terjadi, sesuai. Dan yang terakhir yang keempat, compliance. Compliance itu masalah keputusan pada aturan. Biasanya aspek-aspek security itu diatur oleh aturan tertentu. Contoh, bagi Indonesia itu kita biasa tundur pada ISO 271. Jadi ada aturan yang harus dipatuhi. Ada aturan yang harus kita terapkan di dalam setiap aplikasi atau sistem informasi yang kita bahas. Jadi masalah isu, masalah yang terakhir masalah domain. Ini yang Anda paham, masalah domain. Domain apa saja sih yang dipelajari di wakil puji ini? Ada banyak domain. Nah, domain-domain yang akan kita pelajari. Yang pertama, soal pelaksanaan dan pengelolaan. Pelaksanaan dan pengelolaan keamanan, informasi. Contoh, harus ditunjuk admin. Kalau di kampus kita ada. Karena tugas admin itu mengupdate setiap komponen sistem. Routing itu dia harus update. Sesudah dia upgrade, apa yang bisa dilakukan? Dia upgrade. Harus dilakukan secara rutin. Mengabaikan update-upgrade dalam sebuah sistem informasi yang kompleks. Itu berarti Anda membuat kerentangan. Sehingga sistem Anda mudah selalu. Contoh, itu kenapa website-website pemerintah itu kebanyakan di deface? Mulai ekor-ekor. Setiap hari selalu muncul ya, Bu? Ada yang men-defeace website ini, ada yang men-defeace website ini. Karena pola pengerjaan website pemerintah itu kan kebanyakan berdasarkan proyeknya. Jadi kalau proyeknya sudah selesai, sudah tidak ada lagi admin yang mengupdate-update itu. sehingga komponen-komponennya sudah banyak yang updated. Sudah ketika karena itu yang dimanfaatkan oleh ekor-ekor cebong umur 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, yang membaca tutorial di Youtube. Sehingga mereka kelihatan hebat. Padahal tidak. Jadi hanya masalah update-update. Ini soal pelaksanaan dan pengelolaan keamanan informasi. Pada yang kedua, soal sistem dan metodologi. istim dan metodologi pengamanan informasi. Nah, kalau ini, kalau ini, Anda harus bicara soal aturan. S.O.P. Misalnya, di kamus 6, ada peraturan yang mewajibkan bahwa e-learning harus digunakan oleh dosen minimal 20% dalam berkuliahan. Itu artinya, unsrat harus menyediakan aplikasi e-learning. Kalau kita ada. Dan dosen-dosen wajib untuk meng-upload materi kudianisnya. Nah, kalau ketentuannya lebih 5%, berarti kalau dalam pertemuan ada 16 pertemuan, itu minimal 4 pertemuan harus beraktivitas di e-learning. Itu contoh. Masalah sistem dan metodologi. Sehingga harus dibuat aplikasi e-learning. Yang secure, yang aman. Yang bisa digunakan. Ya. Seperti itu. Contoh. Baru berikut. Masalah keamanan jaringan. Misalnya di titik-titik hotspot yang disediakan di sini. Harus ada pembatasan akses. Misalnya tidak boleh terlalu banyak yang bisa mengakses satu titik hotspot. Itu contoh. Jadi ini masalah infrastruktur. Baru kedua, kamera CCTV. Kasus kemarin waktu gedung kita itu dibakar, kenapa pelakunya bisa ditangkap? Karena di depan sana di gedung itu ada 4 kamera CCTV yang menghadap kita itu. Jadi waktu gunung datang selbu, terekam. Itu contoh infrastruktur jaringan. Waktu kemarin, tahun lalu terjadi penusakan lampu di depan sospol itu, terekam pelakunya dua orang. Karena mereka tidak tahu, dari atas fotokopi itu, OREX, itu ada kamera CCTV yang menghadapkan pertekan. Dan dia terus berrekam selama 3 atau 24 jam. Terrekam bisa berrekam. Itu masalah infrastruktur. Masalah aman. Nah, infrastruktur itu harus dipelihara. Ini boleh kayak sekarang. Kemarin, saya tanya ke Pak Deputi, saya tahu, dia menerang CCTV masih ada, soalnya ada sama, so putus. Pak, DP kamera masih ada. Cik, waktunya DP kamera. Ini kalau jadi masalah di Ulster bagaimana? Kalau jadi perusahaan masalah, kita tidak bisa lagi mengetahui salah pelakunya. Tapi kalau Pak Deputi, Pak Deputi, Pak Deputi berdoa. Ini masalah keamanan jaringan. Tentu itu kenapa ada kamera CCTV. Contoh ya, kalau Pempot Nado, kamera CCTV-nya mau dipakai untuk pelanggar, lalu di-intes. Pada minggu lalu, tanggal 21, pasal ulang tahun saya, kita mau bahas masalah ini. Pasalannya, di lapangan, banyak kamera yang dipasang tidak sesuai aturan. Tidak menghadap sudut yang tepat. Jadi agak keliru pemasangannya. So, pakai CCTV mahal-mahal, gunung CCTV itu boleh ampah sudut. Jadi, ampah sudut dipasang di sudut yang hanya perlu satu saja. Jadi, DP si selfor apa? Jelas. Cuma dia pohon. Itu contoh, masalah keamanan jaringan. Jadi, aspek-aspek keamanan jaringan harus dibahas di sini. Baru keempat, masalah kriptografi. Kriptografi ini bicara soal peningguan data, peningguan informasi. Tidak boleh disebarkan username password Anda di PD sosial. Dan, link file yang menyimpan password Anda di total academic itu harus dirahsiakan. Sehingga tidak boleh diakses oleh sebarang orang. Tidak boleh menyimpan username password dari portal academy B2B. Sebuah dokumen ya. Sebuah file yang berbentuk dokumen. Secara nominal, secara numerik. yang Anda tulis passwordnya tidak boleh tulis disiplin. Harus disantikan dulu. Misalnya dengan menggunakan teknik machine. Tapi sebentar bertanggungannya ada yang dikasih. Username Anda bla 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 bla. Setelah disimpan di file, tidak boleh bla 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 lagi. Yang dilihat oleh orang, sudah dalam bentuk hash. Bentuk kode-kode simpul yang tidak dipahami. Jadi, itu masalah kriptografi. Lalu masalah kelima itu bicara soal masalah audit. Jadi, nanti kita akan belajar tentang audit, koreksik seperti itu. Sekarang lagi terkenal, koreksik dan audit itu adalah koreksik audit gambar. Ya, karena begitu banyak mem-mem-mem-mem pemerintah pejabat negara. Sehingga kami yang di koreksik, biasanya nama yang berdari pewarna beran. Di mana-mana. Jadi, ini sampai postik pertama kalinya, asalnya dari mana, itu yang dilakukan audit koreksik. Nah, kita akan sedikit perkenalan tentang audit koreksik. Insya Allah, kalau waktu kita cukup, dan Anda harus menjadikan perlantannya sendiri. Karena kita kan nanti hadir bulan September. Baru masalah perlanjutan bisnis. Kita biasa menyebutnya ini, Disaster Recovery Plan. DRT. Contoh. Kita tahu persis di sini, bahwa, punsa sering mati lampu. Sehingga, kalau kita akan mengadakan ujian nasional, ujian masuk keperlantian tinggi pakai komputer, karena tahun depan semua dapat pakai komputer. Jika ada penganggilan orang. Karena kita tahu di LPI di sini ada, pemadaman di situ tanpa pemberitahunan, membuat oleh PLN. Makanya, biasanya, jam 6 pagi, begitu hari itu, kita akan melakukan ujian, berkumpas komputer, jam 6 pagi itu, semua instalasi di PT itu, kita roba ke generator, tiba-tiba di menggunakan PT. Saking kita tidak percayanya PLN. Itu sudah ada di DRT usera. Bahwa, kalau mau melaksanakan ujian nasional, jangan pakai PLN. Maksudnya tidak percaya generator itu. Itu contoh DRT gitu. Karena kita tahu kalau kita berjalan ke PLN, mau konsentar ujian, mau mati bagaimana? Itu bisa jadi pencaya nasional itu. Karena menyambut, hak orang kan untuk masuk ke perbuatan ini, dicami oleh undang-undang dasar. Bisa dapat pecah traktor itu. Jadi, kita lebih baik membeli generator yang bagus, dan 3 di sini. Jadi, kemudian kita nyalakan. 2 kita nyalakan, 1 kita sendiri. Jadi, kalau 1 rusak atau habis gas, habis solah, pindah ke 1 secara otomatis. dalam waktu meneliti sekitar 3 detik. Jadi, pemindahan. Sehingga aplikasi itu bisa tertahan dengan UPS. UPS kita setting 15 menit. Jadi, tidak masalah. Tidak tergantung. Jadi, kodak pergantian. Berdaya, catu daya. Nah, itu direncanakan di DRP. Tidak boleh tidak. Oke, ujian ini kita juga bicara soal metodologi pengembangan perangkat rumah. Jadi, seperti yang diukerat, itu ada sekitar 250an sistem informasi yang bekerja secara digital untuk memastikan dorak. Anda benar, Anda bisa potret, Anda bisa ikut bersuda, dan sebagainya. Itu 250 aplikasi. Jadi, jangan pikir itu jangan datang hanya portal, hanya itu saja. Tidak, di belakangnya itu ada sekitar 250 aplikasi yang bekerjanya. Nah, aplikasinya dikembangkan seperti apa? Itu kita pelajari. Gimana kesalahan saat pengembangan aplikasi? Aplikasinya sudah ditestin tidak? Contoh ya, waktu lalu, saya menemukan kelemahan yang parah di aplikasi sistem informasi pendaftaran penelitian dosen. Kenapa? Karena untuk register dan masuk ke situ hanya menggunakan username name dan password name dosen. Sorry, NIP dosen dan untuk username dan password cuma pakai NIP. Itu bahaya. Karena apa? NIP itu informasi publik. Ada di internet, Anda hanya searching. NIP Stanley Caron yang keluar. Bukan cuma NIP, sampai Niden turun kasih. Jadi, kalau Anda membuat aplikasi username passwordnya hanya menggunakan NIP, artinya semua anggaran proyek penelitian hanya bisa dibuat oleh satu orang satu. Dia hanya perlu mengakses pengumuman pendaftaran judul penelitian yang diposting di web LKPF. Itu salah satu kira-kira parah dalam perkembangan. Berarti aplikasinya tidak ditesting sudah ditunah. yang ke-8 itu adalah kita bicara soal hukum. Ada masalah hukum, investigasi, dan masalah etika. Ada masalah hukum, investigasi, dan etika. Saya kira kalau ini kita hanya menginggung sedikit saja. Pertama masalah aksi.